Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam BGJ Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada hari ini kita bertemu pada perjumpaan yang kuliah ketiga 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 Saya harap kita semua dalam badan sehat Walafiat tidak kurang satu apa Sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik Para peserta BGJ yang saya hormati Pada kali ini saya akan mengatakan Tentang luas areal Taraman Kako Secara dunia dan secara Indonesia Luas di dunia ini Areal Kako didominasi oleh Ifori Pantai Gade Kemudian yang kedua Gana Kemudian yang ketiga Indonesia Areal Kako Ifori itu cukup luas 2 juta lebih 2 juta hektare lebih Kira-kira sekitar 2.400.000 hektare Dengan produksi Produksinya berapa Ifori? Sekitar 1.300.000 sampai dengan 1.400.000 hektare Yang kedua Dengan luasan 1.600.000 hektare Produksinya Di atas 800.000 ton Yaitu Gana Dan yang ketiga Indonesia Indonesia Arealnya 1.700.000 hektare Produksinya Di bawah 800 700 sekian Jadi kita nomor 3 Tapi Produktifitasnya Indonesia rendah Kalau Gana Arealnya 1.600.000 hektare Produksinya Di atas 800.000 ton Indonesia Arealnya 1.700.000 Lebih luas Indonesia Tapi produksinya Lebih rendah Indonesia Berarti produktifitas kita Lebih rendah dibandingkan Gana Ya Mari Peserta BG Dan seluruh petani Kakau se-Indonesia Kalahkan Gana Paling tidak 3 tahun yang akan datang Kita akan mencapai 1 juta ton Harus becah 1 juta ton Dengan kreasi-kreasi Budidaya Dengan parintas Dengan Perawatan yang unggul Dan sebagainya Kemudian setelah itu Setelah Setelah Ifori Kemudian Gana Kemudian Indonesia apa Yang Selanjutnya Yang menyusul Adalah Nigeria Lalu di bawahnya lagi Kamerun Tapi Nigeria Itu Jauh Dari Indonesia Jadi kalau Indonesia Di atas 700 Dikirin Hanya sekitar 300 Lalu turun lagi Kamerun Kamerun Sekitar 200 Kalau total seluruhnya Produksi Indonesia Produksi Kakau Indonesia Maksud saya Bukan Indonesia Produksi dunia Sekitar 4 juta ton Mungkin bisa Rupiah Bisa 4.500.000 Keputuhannya berapa Kebutuhannya Kalau Penduduk Dunia ini Adalah 7 Sampai dengan 8 Katakanlah 7 miliar Dengan Asumsi Perkapital Kebutuhannya 1 kilo Saja 1 kilo Maka dibutuhkan Berarti dibutuhkan 7 juta ton Kita sekarang Baru 4 juta Kalau 1 kilo Ya Jadi Pasar Masih sangat Bagus Jadi Berapa saja Kemudian Indonesia 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 Man Indonesia Didominasi Oleh Sulawesi Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Berarti 60-70% Dan yang lain Kecil-kecil Termasuk Jawa Timur Kecil Tapi Jawa Timur Adalah di Pulau Jawa yang paling giat mengembangkan kakau hanya Jawa Timur Jawa Timur harus 4 juta paling tidak harus bisa menyumbangkan paling tidak 100 ribu ton sekarang posisi baru 35 ribu ton dari Jawa Timur kalau Sulawesi sekitar 300 sampai 400 ribu ton itu Sulawesi ya itu kemudian selanjutnya juga terkait ini ada pertanyaannya kemarin kandungan di dalam kakau itu apa kakau itu antara lain sekarang saya sampaikan dulu bedanya antara kakau dan coklat bedanya apa antara kakau dan coklat kalau itu masih berupa tanaman kemudian berbuah berbuah buli, berbuah polong belum diolah itu namanya kakau tapi setelah diolah maka menjadi bubuk coklat menjadi susu coklat menjadi butter coklat jadi produksi daripada kakau itu bisa mengeluarkan koko butter bubuk kakau koko puder dan yang ketika adalah make koko itu berusia jadi setelah diolah maka namanya menjadi coklat yang kebetulan warnanya juga hati coklat lalu kandungannya apa kandungannya kakau itu protein ada sedikit karboidrat ada tapi yang penting bagi kakau bukan protein bukan karboidrat bukan nutris-nutris semacam itu tetapi yang penting bagi kakau itu ada satu dia mengandung asam oleat asam oleat ini adalah untuk kekataan jatuh jadi tidak benar orang ngomong bahwa coklat itu justru apa negatif pengaruhnya terhadap tubuhnya pengaruhnya positif menyehatkan coklat menyehatkan kalau tidak menyehatkan pada waktu waktu itu pomionya coklat itu makanan diwakok sekarang dimakan sama satu menyehatkan kemudian yang kedua mengandung hati kemudian yang ketiga mengandung tiubrumu namanya saja triubrumah kakau mengandung jatuh triubrumen itu adalah kalau kita makan kita menjadi tenang kita menjadi mood ya siapa yang mau tenang mood kalau mau menyehatkan mood tidak sangat mood sekali kalau yang lain-lain ya diartikan sendiri arti kata mood kemudian setelah tiubrumen juga mengandung kafein jadi bukan hanya kopi yang mengandung kafein kakau mengandung kafein kafein di kakau itu sama dengan kafein biasanya sama kafeinnya seperti di kopi jadi ketubuh itu menyegarkan dan juga selain segar menjadi tahan bertahan jadi tahan melek misalnya tidak ngantung ya supaya tahan melek harus kopi dan rasanya juga segar tidak capek lalu selanjutnya mengandung penitilami ini adalah efek dopamin dopamin itu adalah hormon bahagia jadi yang pengen bahagia menitum kakau atau menitum joklat kita akan sangat bahagia dengan banyak makan coklat dan para peserta belajar jarak jauh yang saya cintai yang saya memahami saya banggakan saya kira makan cukup sekian dulu untuk orang-orang yang detiknya ini semoga kita menjadi orang-orang yang mencintai dan joklat bahagianya hidup selamat menikmati selamat menikmati terima kasih